Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan PES 2021 Master League AC9 Dan di episode sebelumnya itu kita berhasil lolos secara dramatis Dengan menyinggirkan PSV Innoven Dengan keunggulan agar ke-21 Melalui babak perpanjangan waktu Dan ya bisa bilang Performa kita cukup buruk di episode kemarin Menghadapi Juventus kita cukup buruk Menghadapi PSV kita juga cukup buruk menurutku Bahkan gol kemenangan Dicita istilahnya itu pemberian dari PSV Melalui gol bunuh diri Dan ya di episode kali ini kita akan bermain 2 kali di Serie A Menghadapi Lazio, tim berkat 3 Yang siap untuk menjegal Milan Dan kita pun masih tertinggal 1 poin dari Juventus Di puncak kelasemen Dan di laga kedua nanti kita akan menghadapi Sassuolo, tim yang sedang berjuang Untuk menghindari zona degradasi Untuk menghindari degradasi Dan mereka saat ini masih berada di zona degradasi Kita lihat cukup seru Bisa dibilang mungkin persaingan Sebetulnya masih ada sih Sampai Torino gitu masih ada Kita sekarang tinggal berapa pertandingan ya Bentar 29 tambah 4 berapa 33 Berarti 35 5 berarti 15 Sebetulnya kalau melihat itu Tim-tim seperti Torino pun itu masih berpeluang untuk Terdegradasi Tapi sudah agak berat ya Jadi kayak mungkin persaingan lebih sekarang ini Lebih ke Specia, Genoa, Sassuolo, atau Beneventu Dengan ada 2 Masih ada 2 slot Untuk Crotone menurutku sudah berat Bisa dibilang mungkin Hampir pasti degradasi untuk Crotone Dan aku mau lihat sebentar Untuk tim yang bakalan naik Siapa Kita lihat sebentar Apakah sudah ada yang memastikan diri naik Oke ini dia Dan mereka itu ada 20 tim Berarti 19 x 2 berarti 38 Oh sama ya Sama 38 Terus mereka itu sekarang sudah berapa tandingan nih 15 x 15 x 30 Oh masih 30 Berarti 30 tandingan Berarti masih 8 tandingan Berarti total 24 poin maksimal Dan sekarang ini Wow persaingan cukup seru nih Kita lihat teman-teman Ada Frosinone, Brescia, Kievo Verona, Pisa Kemudian juga masih mengintai Ada Spal, Ascoli, Pescara, Monza Oke Ya mungkin lebih ke itu sih Untuk Leke, Virtus Entella Kayaknya sudah agak berat menurutku ya Iya udah agak berat sih Oke lah Oh iya aku mau ngobrol sedikit sama kalian teman-teman Mengenai masalah Dulu kan aku sempat ngomong masalah PSnya Kan PSnya bunyi gitu kan Ternyata itu setelah aku browsing Aku kemah sempat browsing-browsing di internet Di Google Jadi kayak memang seperti itu teman-teman Jadi kayak PS4 itu tuh memiliki sebuah kelemahan Jadi kayak Selalu tuh bunyi Apalagi kalau main game-game berat gitu Seperti kayak Dallas of Fast Itu biasanya bunyi gitu Jadi emang Keluhan gak cuma sama aku Jadi kayak di Orang-orang lain User-user lain Itu juga seperti itu gitu Bahkan Mereka bisa bilang ngomong Kalau main game-game berat Seperti Dallas of Fast Part 2 gitu Itu Istilahnya itu bunyinya kayak Mesin jet gitu Katanya Jadi kayak Ngomong gitu Fan-nya emang gitu Nah Jadi emang itu Permasalahan utama dari PS4 Seperti itu sih Jadi Lah Kalau aku Ya istilahnya itu Enggak dipakai recording Saya itu udah bunyi Apalagi itu dipakai sama recording Jadi ya pasti bunyi gitu Pasti bunyi lumayan Ngomong Lumayan kencang gitu Nah Tapi kabar baiknya Katanya Aku membaca Katanya Ada yang sudah menguji coba PS5 Itu Enggak bunyi Walaupun main game berat Jadi kayak Fan-nya sudah beda Jadi kayak itu Diperbaiki Sony Lewat PS5 Jadi itu diperbaiki Jadi katanya enggak bunyi lah Aku berap Semoga nanti di PS5 Udah enggak bunyi lagi Seperti itu Jadi sudah Enggak misalkan bunyi Tipis lah Karena kan masih pakai Recordingnya ya Jadi Masih ada recording juga Tapi Tidak tipis Enggak terlalu Enggak kayak gini gitu sih Oke lah Kita langsung mulai Kita mau berapi Last U Tim mereka 3 Mereka Masih Ada peluang juga Polis secara matematis Sulit Tapi mereka masih ada peluang Dari mereka Hanya terpot 6 poin Dari kita 20 kali kemenangan 10 kali imbang Dan hanya 3 kali kekalahan Mereka tim Paling sedikit kekalahan Di Seri A musim ini Dan di musim lalu Kita kalah dari Last U Di San Siro Dan sekarang kita harus bertandang Ke Olimpiko Roma Itu pasti akan berat Menghadapi Last U Di Olimpiko Roma Tekanan pada Milan Dan Last U Kita lihat sebentar Untuk gameplaynya Wow Oke 3-5-2 Dan mereka Memainkan Short Pass Center Oke Iya Dan mereka Pasti mengandalkan Kecepatan dari Hwakin Korea Dan Hati-hati Dengan Muriki Sebagai Finisher Pasti ya Oke lah Jadi kalian juga Sempat menyarankan Bang Coba ganti formasi Nah tapi menurutku mungkin Tetap seperti ini dulu aja Nanti kalau memang Terlihat Istilah itu apa ya Buntu Baru nanti mungkin akan diganti Formasi Dan wuh Banyak capek temen Karena itu ya Kemarin ya Sampai babak perpanjang waktu Jadi cukup banyak capek Jadi otomatis aku harus melakukan Beberapa pergantian Lumayan pastinya Disini kayaknya Kalau lu Silemaker aja Mana Silemaker Silemaker akan main Di sape kanan Di back kanan Sorry maksudnya Terus Tonal ini Gak akan aku mainkan Aku akan mainkan Ismail Benazer Terus Hagi akan main Leo di depan Selatan ini Cassie Oke Brian Diaz yang akan Aku mainkan Terus disini Romanyoli Aku gantikan dengan Gabiah Gabiah Oke Jangan dulu Terus Di sape kanan Pulisic Oke Dan donor rumah Tata rusan dulu aja Karena Masih lebih capek donor rumah Dan aku bawa jungdal Memangnya capek gak Karena aku bawa dulu aja Tonali capeknya paling parah Jadi aku kan ganti aja Dengan Meite Terus Daniel Maldini Gantikan Kalabria Donar rumah Gantiin Robak Terus Kronit Juga akan aku bawa Menggantikan Selatan Terus Romanyoli cukup capek Aku kan mengganti Dengan Odi Dan sudah Kayak itu dulu Rep Gabigul akan Ganti dengan Kasti Karena lebih capek Gabigul Oke lah Sudah dan Kaptennya Wah Siapa nih Kaptennya Siapa nih Kaptennya Cassie Cassie Kayaknya Cassie tuh Benasher Cassie atau Benasher Benasher umur 24 Cassie umur 25 Mungkin apa Cassie ya Tomori gak mungkin Tomori gak mungkin Gabia kayaknya masih terlalu muda Theo kayaknya gak mungkin Tata Rusanu gak mungkin Brabius Leao Polisis gak mungkin Kayaknya Cassie deh Udah lah kartanya Frank Cassie aja Salam Eker Frank Cassie aja Oke Frank Cassie Diversikan jadi Kapten Sementara ini Dan Jersey Gak masalah Langsung aja Kita menuju ke Olimpico Roma Apapun Hasil Dari pertandingan Juventus Itu kita harus Fokus disini Kita harus menang Ya Kembali lagi Karena Itulah syarat Untuk kita bisa Menjuarai Seri A musim ini Kita harus konsisten Harus sapu bersih Tapi Tidak mudah Pastinya itu Bukan suatu Hal yang mudah Apalagi kita tahu Sekarang ini Kita tidak berkuat Oleh beberapa Pemain inti Tonali Kalianoglu Zlatan Ibrahimovic Romanyoli Donaruma Semoga tidak Kesulitan Milan Oke Yuk langsung Hasil dari Olimpico Roma Lazio menghadapi AC Milan Radu Musakio Oke Kembali ke Radu Kembali ke Musakio Kumpan Ke kiri Pada Fares Fares Kedepan langsung Demuriki Oke Berenu dia sekarang Umpan Benazer Leo Masih Leo Gagal Dini ACRB Oke Kembali ke ACRB Fares Mureki Louis Alberto Umpan Kanam Dalla Zari Ketengah Kedah Savic Milih Kovic Savic Fares Masih Fares Masih Fares Oke Bagus sekali Benazer Basel menghentikan bola Tomori sekarang Ketengah Pada Gabia Oke Censail Theo sekarang Oke Theo Hernandez Masih Theo Passing pada Hage Masih Hage Masih Hage Masih Hage Crossing Terlalu mengarah Ke Pepe Reina Pepe Reina Umpan Ke kiri Pada Fares Mureki Louis Alberto Kembali ke Mureki Ke kiri Lagi-lagi Pada Fares Louis Alberto Oke Bagus sekali Frank Kesi Bagus sekali Frank Kesi Oke Masih Kesi 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 Pumpan Langsung Pada Leao Dan Aduh Kena tiang Dan Gol Buduh diri Sempat Membentur Miss Targal Tapi Emang Harusnya Gol Dan Musakio Mencetak Gol Buduh diri Tadi Harusnya Tapi Gol Juga Sebuah Chip Yang Bagus Dari Leao Tapi Sekali Masih Membentur Miss Targal Gawang Tadi Kita Lihat Umpan Bagus Dari Frank Kesi Dan Sebuah Chip Dari Leao Wow Sayang Sekali Tapi Tetap Meng Takdirnya Berkata Gol Dalam Sebuah Passing Luar Bisa Dan Leao Beras Lepas Dan Sebuah Chip Keputusan Cukup Berani Diambil Leao Melakukan Sebuah Chip Tapi Sekali Sedikit Kurang Akurat Dari Leao Oke 0-1 Milahan Unggul Sebentar Nantas Lasiu Awal Yang Bagus Lukas Leiva Umpan Radu Musakio Savitz Kembali Musakio Umpan Ke kiri Pada Fares Umpan Kedepan Fares Ada Tomori Awas Hati-hati Uh Cukup Berbaya Tadi Cukup Berbaya Sempat Gagal Ladi Kita Tarusano Pasir Pada Theo Kembalikan Hulu Kebeda Gabia Umpan Pada Benasar Leao Umpan Pada Benasar Pulisit Sayang Sayang sekali Gagal Dari Pulisit Muriki Korea Masih Wakin Korea Kembali Kembali Muriki Korea Oke Salahan Tadi Dari Wakin Korea Pasir Bada Berim Dias Masuk Kembali Oke Leao Oke Bagus HG HG Tomori Pasir Dulu Kepada Theo Hernandez Brahim Dias Oke Bagus Permain Milan Cukup Bagus Umpan Pada Brahim Dias Masih Gagal Ladi Oke Salam Benasar Cassie Sekarang Gagal Saya Sekali Dan Ditangkap Dengan B PP Reina Oke Reina Mereka Berapa Orang Lebih Menyerang Melalui Sisi Kiri Oke Bula Untuk Kita Cassie Salam Polisit Masih Leao Tadi Dan Seseorang Cassie Tampil Bagus Ya Diperses Bagi Kapten Dan Dia Bersama Mengemban Posisi Kapten Baik Seseorang Oke Bagus Seseorang Seseorang Merbut Bula Seseorang Permainan Lazio Tidak Berkembang Oke Benasar Brahim Dias Leao Saya Sekali Gagal Ladi Korea Muriki Oke Vares Cukup Kencang Vares Salam Maker Bagus Kali Salam Maker Passing Tadi Kepada Benasar Tengah Pada Frank Cassie Oke Theo Menusuk Ketengah Theo Cassie Pulisit Bagus Kali Pulisit Bagus Kali Pulisit Pulisit Masih bisa ditangkap oleh PP Reina Reina Pasti Eh Harusnya kerebut Salah Pasir Dari Reina Dan Ya Sebentar Kita Umbung 1 Atas Lasio Melalui Gun Bun Diri Tadi Dari Mutsak Kio Tapi Secara Permainan Kita Jauh Lebih Unggul Daripada Lasio Kita Kita Memiliki Tiga Tiga Peluang Dan Satu On Target Dan Lasio Satu Kali Shot Satu On Target Untuk Pes Sibbol Tidak Terlalu Jauh Berbeda Cukup Berimbang Di Bapak Pertama Lasio Pun Beberapa Kali Mengontrol Permainan Cuma Memang Menurutku Dari Segi Permainan Kita Jauh Lebih Unggul Karena Yaitu Kita Berhasil Menghentikan Serangan Dari Lasio Di Bapak Pertama Jadi Permainan Lasio Kurang Berkembang Walaupun Mereka Lumayan Bisa Mengimbangi Dari Segi Penguasaan Bula Tapi Mereka Tidak Bisa Mengembangkan Permainan Kurang Bisa Menerobos Masuk Ke Jantung Pertahanan Kita Masih Dengan Casey Oke Langsung Kita Lanjut Ke Babak Kedua Seperti Biasa Semoga Tidak Turun Performa Kita Dan Ada Pergahan Memain Sepertinya Maju Maju Kejar Leau Masih gagal Dibuang Oke Teru Sekarang Wow Langsung Tekanan Dari Milan Dari Awal Babak Kedua Theo Casey Masu Masu Ben Naser Wow Keras Dari Ben Naser Pasin Dari Casey Satu Sentuhan Langsung Sambet Wih Tidak Terlalu Jauh Tidak 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 Jauh Tidak 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 Gol Kigarang Pepe Reina Dan Kita Tetap Masih Harus Waspada Jangan Sampai Lengah Karena Masih Hanya Satu Kosong Apapun Masih Terjadi Ayo Awas Selas Dari Lepas Ke 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 Dan Oh mereka sudah menurunkan Ciro Imobili Bagus sekali Beren Dias Masuk-masuk Ben Asher pasing dulu kesini Masuk dong-masuk dong Pulisic Masuk Pulisic Pulisic Crossing dari Pulisic Sayang sekali Muriki sepertinya diganti oleh Imobili Jadi mereka mulai serius Imobili pencetakul di lag pertama Kemarin di putaran pertama Yang betul membedankan para fans Para Milanisti yang memadati San Siro kemarin Betul dibuat bungkam oleh Imobili Dan terlalu memaksakan Diri tadi Savic Kita lihat tadi Umpan ke kanan Dan setelah cukup masuk Berhasil masuk ke area kota penalti Tapi terlalu terburu-buru Savic Ya ini dia Sergei Milenkovic Savic Pemain yang digadang-gedang itu Menjadi pemain Hebat Tapi sampai sebelumnya itu Gagal pindah Jadi dulu sempat digosipkan Akan kesana-sini Tapi sampai sebelumnya Belum pindah Masih tersetia di Lazio Dan rumornya mulai menghilang Oke Salam Eker sekarang Salam Eker Oke throw in sekarang Menit ke 60 teman-teman Belum ada pergainan Memain lagi dari Lazio Pulisic Bram Dias Kembalikan ke Salam Eker Pulisic lagi sekarang Bagus sekali Pulisic Crossing dari Pulisic Salah tadi Wah sayang sekali Bram Dias Passing pada Theo Crossing Masih gagal Oke Casey sekarang Asal sekali itu Oke Savic Radu Umpan meda Lazari Kembali ke Musaccio Lazari Kembali Musaccio Radu Umpan ke kiri jauh Pada Fares Langsung ke depan Pada Immobile Berdual dengan Tomori Oke Hati-hati Hati-hati Immobile Hati-hati Immobile Fares Baris mengecoh Buang gabiah Oke nice Oke Benazer Passing pada Casey Masih dong Weh Oke HG Tengah dong Aduh passingnya Crossingnya Sayang sekali Gagal Kita lihat Fares Mulai series mereka Aku akan ganti pemain dulu Yang capek Bram Dias Oke lah Daniel Maldini Akan aku turunkan Daniel Maldini Akan aku turunkan disini Terus Yang bisa turunkan siapa ini Itu dulu Harusnya HG sih HG harusnya tarik keluar Tapi ganti siapa Enggak Kronitz Nanti dulu deh Nanti siap-siap Kronitz Ya mungkin setelah ini Menggantikan HG ya Oke Bram Dias Ditarik keluar Dikan oleh Daniel Maldini Oke Pepe Reina Umpan jauh ke depan langsung Pada Imobili Gabiah Oke masih Gabiah Masih dong Masih dong Casey Umpan pada HG Maju-maju Teo 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 bagus sekali Shooter dari Teo Oh Sayang sekali tadi Sebuah pergalkan yang bagus Dari Teo Hernandez Menusuk ke tengah Dan tidak terkawal Terlihat bagus sekali HG menunggu bola Dan Ya Teo Langsung shooting Dan bersedisif oleh Pepe Reina Tadi Corner sekarang Itu AC Milan Corner pertama ini Benasar Bentar aku cek Pemain dulu ya Si Sony masih cukup oke Sebetulnya sih Apa aku ganti ya HG aku tarik keluar Aku ganti dengan Meite aja Nah Jadi aku akan main gini Casey Benasar sini Terus Meite akan main BGDM Nah Meite DM Terus Benasar Eh Sorry Benasar Sebagai CM aja Dan Dan Leao Sini Sini akan berdua Polisis 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 Aku jadikan sebagai Antara Striker Atau second striker Second striker saya Oke Yaudah Yaudah Oke yuk Agak defensive aja Mulai defensive aja Oke Benasar Meite Alberto Dan oke Bagus sekali bisa dihentikan Carangan dari Lazio Daniel Maldini Kumpan pada Polisis Kembalikan ke Daniel Leao Yang ditujui Yang sekali Lengah tadi Leao Ketengah pada Radu Lazari Kembali ke Musaccio Radu Jangan terpancing Jangan terpancing Mundur aja Mundur aja Aku agak defensive aja Teman-teman Tersisa 7 menit lagi Musaccio Kumpan Pada Lulis di kiri Kedepan Oke Nice Tomori Meite Passing Pulisic Bagus sekali Pulisic Oke Salamaker Maju-maju Daniel Maju Daniel Oke Salamaker Shooting langsung Dari Salamaker Terlalu memaksakan diri Salamaker Sayang sekali Terlalu memaksakan diri Tapi tadi juga Soalnya posisi Dari Maladini Agak kurang ya Dari Maladini Maksudnya kayak Kurang pas gitu sih Dan kebetulan Lolos Salamaker Dan aku akan mengganti Satu slot terakhir Teman-teman Casey capek Tapi Kaptennya siapa ya Yaudah Aku gantikan dengan Krunits deh Dan kaptennya Bentar aku lihat dulu Krunits Benasar aja Ya Oke oke Sudah Ya dan Ini dia Frank Casey Tarik luar Luar biasa Luar biasa Penampilannya luar biasa Dari Frank Casey Di petanggian kali ini Geh Krunits dimasukkan Tersisa 4-3 menit lagi Bahkan Wow mereka sudah menyerang Teman-teman Harus waspada nih Laszari sekarang Terlambat Agak terlambat Mereka Tapi ya Mereka Soalnya Masih ada waktu Bagi mereka ACRB Balik ke ACRB Lukas Leiva Umpan ke depan Salah Pasing Ya Bagus sekali Ya boleh Keluar Dan Sudah memasuki Injury time 3 menit waktu Injury time Oke Pasung disini dulu Oke Meite sekarang Umpan Disini Salam eker Gagal Dan Ya Satu menit terakhir Semoga kita bisa Mempertahankan Keunggulan Satu kosong ini Segakus Membalas kekalan Di Putaran pertama Kemarin Pulisic Pulisic Masih Pulisic Bagus sekali Berhasil Mempertahankan Bola Pasing dulu Kesini Salam eker Benasar Masu-masu Wih Bagus sekali Ya Selesaikah Selesai harus ya Oke kita menang 0-1 Kita menang Atas Lasiu Sekarang kita Paling gak Mempertahankan dulu Entah bagaimana Hasil dari Juventus Aku lupa lihat Kalau gak salah Mereka melawan Atalanta Kalau gak salah sih Oke Walaupun kita unggul Melalui on goal Lagi-lagi Melalui on goal Tapi kali ini Menurutku Agak beda Dengan saat Menghadapi PSV Inover Karena saat Yang ini memang Harusnya tuh Chipnya juga lumayan bagus Dari Leao Harusnya Beda Beberapa sentiasnya tuh Masuk sih Kita lihat Kita luar biasa Tapi banyak yang off target Memang sih Di beberapa kedua Kita lebih Menombinasi permainan Justru Dan ada 8 kali shot Tapi hanya 3 yang on target Saya sekali Dan Pepe Reina Betul sekali Tampil baik Walaupun sudah kebua bulan Tapi tampil bagus Pepe Reina Oke lah Kita suka luar biasa Menurutku Ada kemajuan Walaupun tanpa Beberapa main pilar Tapi kita tetap Bisa menampilkan Permainan terbaik disini Dan Juventus menang Atas Fiorentina 2-0 Oke Dan Inter menang 1-0 Atalanta Kemudian Crotone menang Wow Persaingan semakin seru Genua seri Persaingan di zona degradasi Akan semakin seru Specia kalah Beneventus seri Dari Saswulu kalah Wow Dengan menangnya Crotone ini akan Semakin bertambah seru Kita lihat Crotone mulai naik Persaingan semakin ketat Di zona degradasi Dan kali ini Kita akan menghadapi Saswulu Setelah ini teman-teman Kita lihat tim dengan 8 kali kemenangan 7 kali kekalahan 7 kali seri Dan 19 kali kekalahan Mereka mencetak 33 gol Dari kebobolan 53 gol Cukup banyak Saswulu kebobolan disini Oke Dan ini mereka Akan berjuang pasti ya Memiliki motivasi ekstra Untuk bisa keluar Di zona degradasi Karena mereka Masih bisa menurutku Masih tipis ya Kita lihat berita Sebentar Tentang Ada 3 lama baru Di scouting Tentang lagi Akan aku lihat Aku coba lihat Bahas ini dulu Setelah itu Mereka saat ini Berada di peringkat 18 Hanya selisih Satu poin Dari Genua Jadi menurutku itu Mereka Setelah itu Ya Bisa lah Tipis Jadi tipis sih Tidak terlalu jauh Jadi mereka pasti akan Mengincar kemenangan Di 4 laga tersisa Itu bisa dibilang Menjadi 4 laga final Bagi Saswulu Dan yang lain-lainnya juga Jadi Tapi ya Kembali lagi mereka Bertemu tim Kuat Kurang beruntung Saswulu Tapi itu menurutku Tidak Tidak menjadi alasan Mereka pasti akan Berjuang disini Dan aku kan lihat Itu ya dulu teman-teman Untuk scoutingnya Ada siapa aja Dari 3 nama baru Disini Siapa ya Esekia Palasios Teman-teman Oke Terus yang ini Siapakah Boga kah Jarmi Boga Oh bukan Nyanko Oke Dan satunya DCL Oh Dembili Osman Dembili Oke 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 Coba nantilah ya Kita akan bahas Berusaha transfer nanti Dan Ngomong-ngomong tuh Aku juga sudah memasukkan Beberapa tambahan nama Ada 2 sih Tilo Kehrer Dan satunya Siapa aku lupa Teman-teman Oh Daniel Olmo Daniel Olmo Nggak usah aku lihatin ya Pokoknya sudah aku masukin Daniel Olmo Dan Tilo Kehrer Nah sebentar Aku akan lihat dulu Untuk Sasuolo Seperti apa Mereka Kita lihat ya Sasuolo Oke Game plan Mereka main tandang Lumayan offensive juga Kita lihat mereka Dari segi permainan Cukup offensive 4 Eh 3-4-3 Oke Dan kita waspada tuh Dengan Domenico Berardi Dan Jeremy Boga Di kanan-kiri Dan ada Caputo Di depan Oke Kita harus waspada tuh Betul Dan ada Manuel Locatelli Di tengah Traore Oke Ada Cirikes Di belakang Ferrari Dan Ayhan Dan Yang nggak dipasang Itu ada De Vrel Gregor De Vrel Nggak dipasang Juricik juga nggak dipasang Lopez juga nggak dipasang Tapi kembali lagi Harus waspada Di sayap Mereka main apa Center ya Sjort pass center Oke Ya Ya Fokus aja Kita lebih Kalau bisa main Di Frank Dan Oke Tonali masih Belum bisa bermain Tonali masih harus Menduduki bangku capdangat Dan kembali Benasar akan bermain HG Akan aku mainkan Di sini Terus Frank Kesi Kembali akan bermain Terus Gabigol Akan aku mainkan Di kanan Kali ini Ya Di Godalot Akan main Ngantikan Calabria Terus Tomori Dan Mungkin Aku harus kembalikan Mainkan Gabi Aja Ngantikan Tomori Seperti ini Karena Gabi A pun juga lumayan Beberapa partai terakhir Itu mulai Bisa Kayak stabil Performanya ya Dan kaptennya Romanyoli Jelas Terus sekarang sadangnya Nggak usah bawa Tonali Aku kan bawa Kronits Terus bawa Daniel Maldini Mengantikan Jundal Cukup sih Kayaknya Sudah Sudah Oke Sudah Dan ini Defensifnya Center ya Ya Oke Sudah Jersi Tidak masalah Harusnya Tunggu 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 Ada jersey lain Biru aja Ya Langsung Kita menuju Ke San Siro Oke ini dia San Siro Empat laga tersisa Di musim ini Dan Masih ketat Antara Juventus Dan AC Milan Dan mereka masih punya Satu laga Menghadapi Atalanta Pasti Tim yang Menyingkirkan mereka Di Bapak semifinal Coppa Italia Terus kayaknya Selain itu Kayaknya mereka masih Melawan bulunya ya Musim ini Bulunya juga lumayan Tapi kita pun Juga masih berbahaya Karena kita kayaknya Masih menghadapi Sambulia juga sih Oke lah Ya Ketika bisa bersiap-siap Dan Sassuolo Tim yang kita kalahkan Dengan skor 2-1 Kayaknya Aku kan menyerang Karena kita main kandang Oke Romanioli Masih Masih Oke Masih gagal HG sekarang Casey Passing Luh Salah tadi Kalianoblu Caputo Berardi Toljan Masih Oke Nice Romanioli Bagus sekali Umpan Kalhanoblu Masih dong Masih dong Benazir Masih Benazir Oke Umpan Ke Dukudalot Maju Gabigol Nice Umpan Kalhanoblu Sayang sekali Masih melambut Atas Mistargaon Tadi heading dari Hakan Kalhanoblu Tadi Gabigol Sempat Lepas Bolanya Tapi Kembali bisa direbut Dan Lakukan crossing Tadi dari Gabigol Eh Rabuna Kayaknya Rabuna Kayaknya Rabuna Dari crossingnya Coba kalian Kalau yang mau Diulang ya Kayaknya Crossnya Rabuna Tadi Oke Kalhanoblu Sekarang Masih Kalhanoblu Pasnya dulu Pada Benazir Dukudalot Kumpan Langsung Leao Aduh Bagus Tadi Bagus Tadi crossingnya Dari 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 Leao Teko Sible Tangan Pada Obiang Kaputo Bagus Sekali Dukudalot Berdasar Merkut Bola Kalhanoblu Sekarang Langsung Pada Leao Oke Lepas Leao Leao Shooting Keras Tadi Dari Leao Tapi Masih Melebar Tadi Lagi Lagi Masih Melebar Oh iya Sebentar Aku mau Ambil Charger Sebentar Baterai Sudah Sudah Habis Jadi Aku Ambil Charger Sebentar Kita Lanjutkan Lagi Masih Gagal Dari Leao Keras Tapi Sayang Sekali Masih Melebar Kaputo Sekarang Berdua Gabia Tadi Traore Sekarang Kumpan Pada Buga Kaputo Kembali Kejari Buga Bisa Diblok Tadi Crossing Dari Buga Oleh Dego Dalot Dan Corner Sekarang Oke Aihan Akan Ambil Corner Lumpan Ada Theo Awas Buga Shooting Oke Benasar Langsung Pada Leao Passing Pada Gabigul Bagus Kali Gabigul Wey Pelanggaran Oke Crossing Dari Gabigul Masih Gagal Benasar Gagal Tadi Dan Langgaran Jaring Guga Jirkes Traore Kumpan Pada Kaputo Salah Tadi Terbaca Tadi Giga Bia Sekarang Kumpan Pada Kalhanoglu Ketengah Pada Frank Kesi Kembalikan Ke Kalhanoglu Kembali Ke Kesi Ke Kiri Pada Theo Oke Theo Kembali Ke Theo Hage Theo Berikan Pada Kesi Kesi Dan Kesi Aduh Saya Sekali Gagal Goal Kik Sedikit Ada Ganjalan Tadi Pada Frank Kesi Tempest Tidak Terlihat Wasit Kaputo Buga Traore Awas Hattie Buga Kembali Ke Buga Dan Oke Kembali Corner Bagi Sassolo Terlihat Cukup seru Teman-teman Terus Sekali Sassolo Juga Langsung Mereka Pasti Membutuhkan Kemenangan Bukan Hanya Hasil Seri Mereka Membutuhkan Kemenangan Disini Mereka Main Tandang Tapi Mereka Cukup Berani Untuk Bisa Keluar Menyerang Aihan Kembali Mengambil Corner Empat Tengah Buang Romanyoli Gabigol Pasin Tunggu pada Dekodalot Langsung Pada Kalhano Kulir Ditusuh Masih Gagal Sayang Sekali Consigli Empat Depan Langsung Pada Bogah Ferrari Circus Hampir Sampai Tadi Aihan Tolian Bisa Dipotong Tadi oleh Casey Tapi Masih keluar Aihan Kembali ke Berardi Kembali ke Aihan Ferrari Lokateli Baru Berbeda Cirikes Traore Bugah Kembali ke Traore Caputo Masih Caputo Deo Casey Sekarang Umpan Ke kiri Pada Hage Masih Bagus Bagus Lepas Leop Aduh Gabigol Kenapa Kenapa Tidak Maju Gabigol Lihat Aduh Saya Sangat Itu Saya Lihat Gabigol Kosong Gak Bisa Gak Bisa Casey Masih Gagal Gabigol Kayak Tertaku Gitu Entah Kenapa Kayak Mati Langkah Gabigol Oke Langsung Pada Casey Maju Milan Masih Terus Menyerang Gagal Casey Sekali Oke Caputo Umpan Udah Aehan Oke Ferrari Dan Selesai Masih Kosong Kosong Kita Ada Banyak Peluang Tapi Kembali Kita Masih Belum Bisa Membobol Gawang Sassuolo Sebetulnya Kita Lumayan Bisa Untuk Membongkar Pertanyaan Dari Sassuolo Tapi Sayang Sekali Kita Masih Belum Beruntung Dan Ada 4x Shot 2 On Target Dari AC Milang Tapi Sassuolo Pun Cukup 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 Membayangkan Kita Kita Hati Hati Mereka Ada 2x Shot 2 on Target Dan Mereka Lumayan Bisa Mengimbangi Kita Harus Lebih tenang lagi Di babak kedua Teman Teman Karena Tadi Ada Banyak Peluang Sayang Tadi Tadi Waktu Umar Pada Gabigol Gabigol Malah Mematung Tadi Padahal Lumayan Kalau Itu Agak Masuk Lumayan Terbuka Harusnya Ferrari Umpan Hampir Asal Direbut Oke Traore Bugah Nice Bagus Kali Benazer Ketengah Salah Facing Traore Facing Buga Dan Oke Pulau Untuk Kita Bagus Dan Pergantan Memain Tolian Gregor De Vrel Dan Ini Berarti Mereka Semakin Offensive De Vrel Sudah Dimasukkan Tato De Vrel Merupakan Striker Dari Sasulo Oke Pas yang Langsung Kesini Gabigol Masuk Dong Kembali Dulu Belakang Pada Benazer Mumpan Ke Casey Kembalikan Ke Benazer Kalah No Blue Leak Offside Leo Ah Tipis Banget Sayang Sekali Tipis Banget Teman Teman Konsigli Umpan Kedepan Ada Romanyoli Di sana Umpan Padahagi Masjudo 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 Gagal Saya sekali Pasinya Tadi Aihann De Vrel Umpan Udah Lokal Kembali Kebelakang Dan Mulai Memancing Para Pemain Kita Untuk Keluar Aihann Umpan Kedepan Langsung Ada Teo Passing Pada AG Kalheno Glu Oke Aduh Leau Terlalu Maju Tadi Kaputo Guga Umpan Salahan Tadi Langsung Pada Benazer Main Cepat Milan Karena Masih Kosong Kosong Sampai Sebelum Benazer Memotori Serangan Kalheno Glu Kalheno Glu Masih Bisa Ditepis Lagi Lagi Oleh Consigli Luar Biasa Consigli Consigli Kita Lihat Dari Benazer Tadi Berikan Passing Pada Kalheno Glu Kalheno Glu Masih Bisa Ditepis Lagi Lagi Corner Sekarang Hakan Kalheno Glu Oke Umpan Hage Gede Gesi Masih Gagal Tio Salah Tadi Salah Kontrol Dari Mereka Romanyoli Pasing Pada Kalheno Glu Dia Kudalot Kalheno Glu Liao Kali ini Ya ampun Lagi-lagi Masih bisa Disiap Lepas Tadi Liao Oh Sorry Tadi Pasing Dari Kalheno Glu Lepas Lagi-lagi Masih bisa Ditepis Oleh Consigli Untuk Kesekian Kalinya Oke Masih gagal Oke Dan Glu Tide Marking Caputo Pempat belakang Ada Ferrari Sirikes Dan Hampir Kesalahan Tadi Cukup Berani Mereka Aihan Dan Kesalahan Ayo 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 Dan Mereka Aduh Bagus Banget Consiglinya Tampil Sangat Gemilang Theo Humpan Pada Kesih Kalheno Glu Kembalikan Sini 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 Liao Shooting Lagi-lagi Lalu Kesih Ya ampun Apa yang terjadi Dengan Consigli Aku gak tau Gila sih Banyak banget Peluangnya Tapi Kita lihat Nih Kesih Dan Lagi-lagi Consigli Wow Oke Kalian No glue Dan Lagi-lagi Consigli Lagi-lagi Corner Kita lihat Terus Dibombard Terus Pertanya Dari Sasu Aku Coba Lihat Kondisi Pemain Sebentar HG Mungkin Gantikan Polisic Mungkin Sebentar Itu Dulu Sini Gabigol Gabigol Juga Gantikan Liao Mungkin Aku Rebitch Rebitch Karena Kumainkan Berarti Rebitch Yang akan Main Sini Gantikan Polisic Oke Dua Pemain Dimasukkan Untuk Menambah Daya Gedor Oke Kalian No glue Lagi Teo Horner Lagi Teman Terlihat Cukup frustasi Man Sini Melihat Peluang Demi peluang Masih bisa Digagalkan Terus Tentari Shooting Langsung Dari Teo Masih Bisa Diblok Terlalu Rame Dan Kembali Corner Masih Gagal Masih Gagal Masih Ada Waktu Tapi Sudah Mulai Menipis Waktunya Apakah Hakan Kosong Kosong Disini Oke Kembali Kalhan No glue Yuk Umpan Lagi Masih Bisa Digagalkan Lagi Oke Teo Kudalot Dumpan Dumpan Biasa Luar biasa Polisi Glee Di tackle Kali ini Kalhano Blue Wah Ya Jelas Jelas Tackle Locatelli Ntar Aku cek Kondisi Main Lagi Kalhano Glu Mungkin Kalau Ini Gagal Masuk Atau Enggak Mengganti Kalhano Glu Dengan Brand Bias Kalhano Glu Masih Gagal Dan Dibuang Corner Aku Ganti Masuk Brand Bias Gagal Free kick Dari Kalhano Glu Sangat Sangat Kuat Membuat Frustrasi Permain Milan Pertama Kita tampil Bagus Banyak Peluang Terjadi Ntar Cukup Kalhano Glu Cukup Aku Gantikan Dulu Sudah Terlalu Capek Brand Bias Akan Aku Masukkan Terus Mungkin Satu Lagi Sekalian Mungkin Selatan Tapi Kadang Agak Takut Oh Sudah 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 Oke Dan Benazer Yang Akan Ambil Ya Yuk Masuk Masuk Leo Ya ampun Teman-teman Wih Gila Si Konsekli Peluang Demi Peluang Masih Bisa Digagalkan Konsekli Oke Yuk Yuk Lagi-lagi Oh Brand Bias Lupa Aku Leo Aduh Jauh Kali Ini Dari Leo 13 13 Menit Lagi Wah Gila Si Ini Layak Menapkan 8 13 Shot 9 Target Tidak Ada yang berbohong Jadi Goal Salah Passing Traore Oke Boga Traore Sudicic Sudir Leo Brand Dias Shooting Dari Brand Dias Dan Lagi-lagi Corner Saya sekali Dari Kontrol yang kurang Bagus Dari Brand Dias Setelah itu Kalau Brand Dias Bisa Langsung Maju Mungkin Siapa Tama Bisa Lolosi Oke Oke Corner Lagi Ntar Yang Nendang Bena Seraja Lagi Lagi Umpan Leo Masih Bisa Dibuang Bulanya Gabia Mangkan dulu Ke Doko Dalot Romanyoli Masih Gagal Teman Boga Traore Obiang Wah Waktu sudah Mulai Menipis Jirikes Umpan Kedepan Benasar Langsung Salah Passing Jirikes Ferrari Dei Aijan Wah Mereka sudah Main-main Di belakang Berardi Sudicits Wah Habis Waktunya 5 menit Oke Brahim Dias Ayo Brahim Dias Tenaga Baru Sabar 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 Offside Ayo Offside Harusnya Kesana Ya Aduh Salah Aku Sudah Mulai Turun Hizan Teman-teman Consigli Lumpan Wah Untung Untung Itu Tidak lucu Kalau itu Kebobolan Tidak lucu Kalau itu Kebobolan Dia akan Lumpan Langsung Aja Kesini Yuk Cepetan Gabia Hujanya Mulai Deras Cepetan Cepetan Langsung Depan Ayo Prime Dias Leo 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 Ah Ah Ya ampun Kosong-kosong Teman-teman Ah Consigli Gila Consigli Gila Gak Gak bisa masuk Bulanya Gak Mau masuk Semuanya Bisa Ditepis oleh Consigli Wow 15 kali Shot Luar biasa Kita sih Dan On targetnya Bayang banget 11 Teman-teman Ah 7.5 Consigli Gila Consigli Telat Telat Leao Berapa Kali Tuh 8 Kali Shot 6 On target Teman-teman Aduh Banyak banget Sebetulnya Penuang Sangat Banyak Terjadi Tapi Aduh Sayang banget Sayang banget Sayang banget Aduh Juventus Menang atau Kalah Atau Seri Menang Langkero Tone Aduh Kayak kita Agak berat Di misi Perdana Ini Sayang sekali Kita Dari Sassu Ini Aduh Sayang banget Sassu Semoga Degredasi Amerika Semoga Degredasi Sebel Adalah Saya bisa Menang banget Soalnya Secara permainan Kita jauh Lebih Bagus Dari Seki Peluang Jauh Kita Banyak Peluang Ada 15 Kali Shoot 15 Kali On target 11 Tapi Tidak Bisa Ngomong Kau Siklian Luar Biasa Kali Ini Oke Benefinto Menang Nah Benefinto Menang Sasulo Pasti Turun Harusnya Turun Sasulo Semoga Degradasi Semoga Sasulo Degradasi Nah Turun Sasulo Sebel Aku Sama Sasulo Oke Dan Peluang Sangat Sangat Anu Ya Untuk Di Soner Degradasi Sangat Seru Kita Lihat Genuas Dan Lumayan Agak Menjauh Walaupun Slisya Masih Cukup Bisa Dikejar Juga Masih 6 Tandingan Masih 6 Tandingan Eh Sorry Masih 3 Tandingan Berarti Masih 9 9 9 poin Maksimal Dan kita Sekarang Tertinggal 3 Poin Dari Juventus Aku Aku Coba Lihat Dulu Apakah Kita Masih Berpeluang Secara Matematis Coba Lihat Dulu Dengan Hasil Seri Apakah Kita Masih Berpeluang Kita Lihat Real Sociedad Kita Mengarapi Sociedad Next Oke Sebentar Aku Mau Lihat Dulu Untuk Jadwal Cagliari Kita Sisanya Menghadapi Cagliari Sampdoria Dan Torino Sedangkan Menghadapi Cagliari Ini Sasulo Menghadapi Fiorent Sekarang Mau Memantau Sasulo Aku Pengen Sasulo Degredasi Sassulo Kita Menjauh Dari Juventus Kita Bisa Menang Jadi Sentimen Sasulo Nah Ini Ini Harapan Kita Dilagak Ini Karena Juventus Menghadapi Atalanta Mereka Main Kandang Harapannya Disini Terus Berikutnya Sampdoria Mereka Bulunya Lumayan Lumayan Dan Sasulo Korotone Lawan Mudah Tapi Sama-sama Tim Tim Mereka Bawah Dan Terakhir Torino Mereka Helas Verona Kalau Tidak Wah Bagus Sasulo Menghadapi Atalanta Dan Juventus Ya Betul sekali Helas Verona Jadi Betul sekali Menurutku Peluang Kita Paling Besar Atalanta Sama Bulunya Karena Kita Lihat Atalanta Berada Deringkat Kedelapan Lumayan Peluang Terbesar Atalanta Sama Bulunya Kita Harus Waspada Sama Sampdoria Terus Kaliari Torino Sudah aman 40 poin Harusnya Sudah Salveza Karena Tersisa Ya Sedikit Lagilah Untuk Kaliari Torino Tidak Butuh Mas Sudah Bisa Ambilang Aman Karena Memang Secara Matematis Bisa Dikejar Tapi Jari Masih Cukup Jauh Masih Tim Di bawah Masih Banyak Jadi Mereka Bisa Dibilang Aman Jadi Lalu Yang Kita Hadapi Mungkin Lumayan Kali Hari Torino Mungkin Sudah Lebih Aman Mereka Itu Si Verona Ya Ini Agak Hati-hati Si Kalau Sampai Jepekan Terakhir Verona Masih Tidak Aman Itu Mungkin Lumayan Juventus Merepotkan Juventus Karena Seperti Sassuolo Tadi Pastinya Verona Berusaha Mati Matian Yaudahlah Teman-teman Saya Sekali Kita Gagal Menang 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 Sassuolo Walaupun Tadi Menang 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 Lashiu Melalui Sebuah Goal Diri Sebenarnya Dari Dua Petang Kita Sama Sama Main Bagus Tapi Kembali Lagi Keberuntungannya Kurang Terutama Di Menang Sassuolo Keberuntungannya Kurang Kembali Konsekri Memang Layak Di Acung Ngejempo Di Laga Luar Biasa Sangat Sangat Luar Biasa Hebat Banget Sang Sang Bagus Tanpa Konsekri Menurutku Itu Akan Dibantai Sassuolo Tanpa Konsekri Bisa Dibilang Sassuolo Akan Dibantai Oleh Milan Kita Lihat 11 On Target Dari Milan Terutama Di babak Kedua Wow Gila Gila Milan Menyerang Tapi Takdir Berkata Lain Kita Belum Bisa Memenangkan Laga Ini Ya Nggak Masih Berkompetisi Di Tiga Kompetisi Berbeda Jadi Kita Masih Berpotensi Untuk Meraih Tribal Winner Walaupun Di Liga Mulai Menjauh Yaudah Segitu Dulu Teman Teman Episode Hari Ini Kita Ketemu Lagi Lusah Jangan Parut Tekan Subscribe Like Comment Di Bawah Dan Share Ke Teman Teman Kalian Thank you For Watching And See you In Next Video Bye Bye